Kereserat kasus penyalahgunaan obat-obatan terlarang, Amar Zoni tak bisa memungkiri takdir terpisah dari anak serta istrinya. Kerinduan itu begitu memuncak, hingga akhirnya pecah dalam lanjutan sinang di pengadilan negeri Jakarta Selatan kemarin. Salah siapa dirinya terpisah, salah siapa pula rindu itu menghampiri. Amar tak bisa mengelak ketika semua yang terjadi murni kesalahannya. Terima kasih. Tangisannya meledak begitu saja ketika pertanyaan hakim tentang kerinduan pada anak istri terucap dengan suara bergetan. Dan dalam tangisan, Amar tak langsung menjawab pertanyaan hakim. Namun ia mengaku menyesali apa yang telah dilakukan. Dari air mata yang mengalir, sudah jelas jika rasa rindu itu tak bisa diobati untuk sementara waktu. Mengenakan kaos COVID-19, tahanan kejaksaan negeri Jakarta Selatan berwarna merah. Tintang sinetron itu mengaku ada alasan mengapa ia menggunakan barang haram tersebut. Tapi saya tanya dia info-nya dapat dari internet ya. Saya kata kadang-kadang internet memang kadang-kadang menyesatkan muda. Kita nggak tahu lah dia bacanya dari sebelah mana. Saya nggak tahu dia baca dari sebelah mana karena saya nggak pernah nyari. Berita itu saya nggak pernah nyari. Kalau hal itu saya nggak tahu ya untuk bang amalan pakai sabu itu. Saya juga nggak pernah dengar hal itu. Mungkin inilah yang bisa dibilang faktor lingkungan juga tadi kata. Terus apapun itu, mau pakai di Thailand, mau pakai di luar negeri yang nggak ada hukumnya, tetap itu salah. Itu contoh yang salah buat anak-anak saudara. Memang selama saya ngobrol sama Bang Amart, Bang Amart sudah selalu ngobrol seperti itu. Dia udah nangis dulu. Ini yang kedua kali. Ya kan, teman-teman saya udah tahu. Ya, udah dua kali. Tapi mungkin manusia akan lebih baik ketika udah dua kali jatuh. Tak terlihat keberadaan Iris bela di sana. Pertanyaan tentang rumah tangga yang retak pun dalam sekejap yang terumbar. Ada apa? Dan mengapa Iris tak kunjung hadir? Kesalkan Iris pada amal yang untuk kesekian kalinya terjelar kasus yang sama? Tak ada kata maaf juga untuk pria pilihan Iris yang dulu dia kini bakal menjadi imam untuk keluarga kecilnya? Segera pertanyaan itu terus mengalir bebas di dunia maya. Namun ada satu alasan kuat. Kenapa sang ikrit yang pernah datang ke sidang amal zonik? Dalam kesendiriannya, Amar memang larang Iris dan anak-anak untuk berkunjung atau sekedar agresi persidangan. Terima kasih telah menonton. Amar memang larang Iris selalu mendapatkan yang terbaik. Rindu yang tak terpati. Apalagi pada tanggal 23 Agustus kemarin, Sekecil amala Putri Sabay baru saja meraihkan ulang tahun pertamanya. Sang ayah yang seharusnya berada di sana justru tak terlihat. Hanya ditemani ibu dan kakaknya, Memang ulang tahun amala menjadi pilu tak terkira. Iris tak melatangkan. Walau tak kuat, tapi hidup harus tetap berlanjut. Nyesal dan terburuk bukanlah pilihan. Dan jika masih ada anak-anak yang harus ia bahagiakan. Masalah sama Gagel. Bukuuran itu masih berbunat. Masih apa ya? Masih tidak benar. Buat. Buat untuk menadabق. Masalah saya hari ini dengan... Super-baah-baah juga. Ya pasti gak akan ada. Bagaimana saya juga? 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 Bagaimana saya benar? Bagaimana saya juga? Ya mudah-mudahan masalahnya cepat selesai, semoga mereka cepat bergumpul lagi, ya bisa untuk menyayangi Ayat sama Amala berdua, bukan cuma kaya bela aja.